Mendengar kabar anaknya mendapatkan kekerasan fisik oleh kepala sekolah. Seorang ibu melaporkan kejadian tersebut di unit perlindungan perempuan dan anak. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Seolah tak ada habisnya, kabar tentang pelecehan dan kekerasan terhadap anak di Jambi. Kali ini terjadi di lingkungan sekolah dasar negeri 28 kota Jambi yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah berinisial EH. Berdasarkan keterangan Yuliana selaku orang tua korban, kekerasan fisik yang diterima anaknya berinisial J.O. berupa tamparan di kedua belah pipi dan cengkraman di bagian paha kiri. Selain itu, kera baju J.O. pun sempat ditarik sehingga ia merasa tercekik. Selain mendapatkan kekerasan fisik, J.O. juga menerima kekerasan verbal yang seharusnya bukan ucapan yang pantas didengar oleh anak. Bahkan J.O. juga sempat diancam dikeluarkan dari sekolah. Mendengar kabar tersebut, Yuliana bergegas membawa J.O. pulang dan melaporkan ke pihak kepolisian serta Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Jambi dan dianjurkan visum. Yuliana berharap kepada pihak kepolisian untuk memproses kasus kekerasan yang dialami anaknya agar bisa diselesaikan dengan cepat. Atas kejadian tersebut, J.O. menerima luka memar dan lebam di bagian paha kiri serta mengalami trauma yang membuatnya takut untuk bersekolah lagi. Tindakan kekerasan yang diterapannya itu menampar. Tampak mulutnya ditampak bagi kiri ke kanan, terus paha kirinya dicengkram. Terus kera lehernya ditarik sampai akhirnya saya dikiriki. Anak saya langsung lari. Anak saya dikiriki. Kenapa? Kenapa kamu? Kan temannya itu ada satu lagi, Rizky. Kenapa kamu terima uang dari anak-anak? Nah terus, yaudah saya pusing, keluarin aja lah. Di sekolah ini. Anak saya, saya izin dulu bawa keluar. Saya tanyain ada apa? Ya anak saya kasih sekolah, saya nanya ditampar ibu-ibu-ibunya sekolah. Nih, pipi saya pipi juga ditampar, mulut juga ditabung. Terus, saya langsung ke forest. Bekas di pipi nggak ada. Mungkin udah terlalu lama jamnya. Terus, di paha kiri ada biru. Pas diperiksa di rumah sakit, biar kesakitan. Aduh. Oh, kayak memar gitu ya, ibu? Memar, iya. Lagi ini.